Hai guys kembali lagi di cutium bersama gua Cutoro dan sebelum bahas apa-apa di video kali ini gua mau menginformasikan dulu jadi ini adalah tim clear vs tim baldea ini first open public guild war jadi ini adalah event yang diselenggarakan oleh DMA Duran Master Association jadi DMA itu isinya guild master yang ada di Duran jadi kerjaan kita itu di DMA cuman menggosip aja seputar seal tapi kali ini kita akhirnya enggak segabut itu kita bisa bikin ginian ini tuh event yang bakal diadain tiap minggu jadi GWH tiap minggu kita udah siapin dua guild netral tim clear sama tim baldea dan jadwalnya itu tetap jadi setiap Rabu malam jam 7 WIB tempatnya di di channel 2 panggung on-site registration itu maksudnya adalah kalian registrasi di tempat yang sudah ditentukan dan di waktu yang sudah ditentukan jadi enggak perlu bawa nama guild dan siapa aja boleh join misalnya kalian dateng jam yang 7 di panggung ya udah tinggal lift guild kalian terus kumpul aja disitu nanti kalau udah kekumpul rame-rame kita bakalan bagi timnya jadi cara bagi timnya itu player akan di hire oleh ketua masing-masing tim antara tim clear sama tim baldea jadi nanti kalian bakal dicomot-comot gitu misalnya si A ke tim clear si B ke tim baldea gitu timnya bakalan random dan kita usahain supaya timnya itu balance jadi seimbang enggak ada yang jomplang lah kita usahakan seperti itu dan untuk masalah equip enggak ada batasan equip enggak ada minimal enggak ada maksimal bener-bener untuk have fun dan buat rame-ramein aja dan mode the guild war nya itu dua ronde flag mode sama satu ronde yang biasa jadi kalau flag mode itu kita bukan bunuh-bunuhan fokusnya fokusnya itu dapat poinnya dari rebutan bendera nanti kalau yang battle mode itu yang biasa bunuh-bunuhan cus tunggu apa lagi guys ajakin semuanya dan kalau ada yang mau tanya-tanya bisa bisa tanya ke gua di komen YouTube atau bisa juga langsung lain ini ada lain ID-nya Chris Jordan Oppo dibaca aja disini dan ini supported by ting-ting-ting geng kelihatannya siapa aja tentunya supported by gua malu gua tapi supported by tutup oke sekarang kita baru masuk konten yang sesungguhnya tapi sebelum itu jangan lupa follow tutup di video ini gua bakal membandingkan kalau odi sama MPW itu damage outputnya gedean mana di fire wizard di di job yang magic power base lah yang pakai MPW jadi ini ada dua ACC yang satu AHW magic dengan MPW yang sangat besar 195 tambah 4199 dibandingin sama MTG yang MPW nya cuman 90 berarti bedanya 109 MPW ini tapi kalau AHW kan odinya 12 kalau MTG odinya 15 jadi beda 3 ODI berarti kita bandingin 109 MPW dibandingin sama 3 ODI ini gedean mana dbc outputnya gua bakalan tes pertama kita pakai AHW dulu gua bakal spam skill yang sama 1061 ini gua bakal spam skill ini 5 kali buat dilihat rata-ratanya berapa 9954 9954 1119 terus 3 kali ya 2 kali lagi 1210 1210 810 Oke kalau pakai AHW rata-ratanya 1029 ya coba kita sekarang bandingin pakai MTG 842 1113 1113 Hai 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 karena lima gua Hai 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 1090 rata-ratanya cuman 946 jadi kita bisa lihat dari sini kalau damage-nya itu gedean AHW daripada si MTG rata-ratanya gedean AHW jadi kalau dibandingin 109 MPW sama 3 OD itu gedean MPW sekarang kita bandingin di job yang attack power base ini di swordmaster ini kita lihat ada AHW damage yang damage-nya gede OD-nya kecil 195 damage-nya dibandingin sama IDW yang damage-nya 70 berarti ini beda damage-nya 125 ini 72 deh OPT-nya ada 2 jadi ini bedanya 123 damage dan yang IDW ini OD-14 kalau yang IDW ini OD-12 jadi beda 2 OD damage-DS 2 OD kita pakai dulu si AHW gue bakalan cobain 1 skill doang ya gue spam 5 kali 1093 112 kosong 112 kosong 112 kosong 112 kosong 112 kosong ini rata-ratanya 1157 ya kalau pakai AHW damage kita cuma pakai IDW 821 927 1301 1348 1184 mirip ya ternyata mirip guys IDW sama AHW damage tapi kayaknya IDW lebih kecil ini kayaknya cuma pas kebetulan critical jaturnya kecil banget cuma 800-700 coba kita coba AHW ya tuh AHW lebih gede gak sih lebih gede-gede gak jadi kita kelihatan ya damage-nya 195 itu lebih gede daripada OD2 jadi ini selisihnya 123 damage sama 2 OD itu lebih bagus damage-nya 123 gitu deh jadi kalau itu perbandingannya kan udah pernah jelas ya dari OD dibandingin sama MPW dan OD dibandingin sama damage makanya kalian mesti cari ACC yang sesuai sama job kalian karena ternyata damage dan MPW itu lebih ngaruh loh daripada OD kalau ada yang mau ditanyain langsung aja tulis di komen jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys thanks for watching bye 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 bye